Pekan ke-2 Januari 2024, harga bahan pokok di Ambon terkendali Hingga masuk pekan ke-2 Januari 2024, harga cabai yang diperdagangkan di sejumlah pasar tradisional dalam kota Ambon harganya relatif terkendali dari harga sebelumnya yang di atas Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Josias Lopes dalam keterangan yang disampaikan kepada sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon pada selasa 16 Januari 2024 menjelaskan hingga masih pertengahan Januari 2024, khusus cabai, harganya telah dapat dikendalikan Saat ini penjualan di pasar Merdeka Kota Ambon pada tingkat pengecer untuk cabai telah mengalami penurunan harga dari sebelumnya yang di atas Rp120.000 hingga Rp150.000 per kilogram Kini turun pada kisaran harga Rp70.000 hingga Rp80.000 per kilogram Hal ini disebabkan stok yang ada cukup tersedia baik dari kota Ambon maupun yang ditatangkan dari luar Dikatakan Lopes yang saat ini mengalami kenaikan adalah tomat dan kentang Namun tidak terlalu besar kenaikannya karena masih dapat dikendalikan dan masih relatif terjangkau pada kisaran harga Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram Untuk tomat dan kentang Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram Disinggung soal rencana kegiatan operasi pasar oleh Disperinda Kota Ambon kata Lopes Saat ini belum ada rencana kegiatan operasi pasar Mengingat seluruh bahan kebutuhan pokok masyarakat yang diperdagangkan harganya relatif masih stabil dan stok yang tersedia juga masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat saat ini Pemantauan rutin dilakukan oleh Disperinda Kota Ambon setiap saat Dan jika ditemukan terjadi kenaikan harga Maka pihaknya akan langsung melakukan koordinasi dengan pihak distributor Guna melakukan antisipasi jika ada kenaikan harga Harga cabai masih terkendalikan sekarang sedikit lagi di tomat dan kentang Tapi tidak terlalu signifikan dan masih bisa dikontrol Lalu cili sekarang? Cili masih 70 sampai 1980 lah Adanya sudah dibuasin harus baik ya? Baru seratus Lalu tomat? Tomat masih 30 sampai 35 Karena stok tomat masih sudah kurang nih Tuh kapal masuk baru barangnya datang pasti harganya juga Kalau kentang tadi? Kentang sama? 35 sampai 45 Jadi dari Dina sendiri boleh melakukan untuk pasar gitu? Belum karena kita masih lihat situasi harga masih di pasar Masih belum dikendalikan kenaikan Tapi tetap kita pantau terus Walaupun ada kenaikan-kenaikan Kita ada koordinasi dengan para distributor Seperti diberitakan sebelumnya sejak awal hingga pertengahan Januari 2024 Sejumlah bahan pokok masyarakat Di antaranya cabai, tomat, bawang, minyak goreng, beras, tepung terigu, telur Hingga daging ayam dan daging sapi Yang diperdagangkan dalam kota Ambon relatif masih stabil Termasuk juga ketersediaan stok yang ada pada sejumlah distributor dalam kota Ambon Sesuai data dari disperindak kota Ambon Masih mencukupi hingga 2 bulan ke depan Terima kasih telah menonton